Selamat siang, perkenalkan aku Reti, salah satu financial planner dari Finansialku.com Apakah dana darut boleh disimpan dalam bentuk logam mulia? Boleh, jadi kalau misalnya tadi aku juga sempat singgung ya mbak ya dalam bentuk emas gitu ya Nah itu boleh gitu ya, karena kita kan sama-sama tahu contohnya emas Emas itu kan bisa kita cairin uangnya, contoh dengan digadaikan gitu kan Kita mungkin bisa dapet sekitar 70-80% dari mulai itu gitu kan Nah itu salah satu opsi gitu, kalau misalnya memang nyaman buat simpan di logam mulia silahkan Jadi kembali kepada referensi kita masing-masing juga gitu mbak Oke, tadi kalau misalnya digadaikan pun kita bisa punya tekanan juga untuk segera mengumpulkan dan menebusnya lagi gitu ya mbak Mungkin itu cukup ideal, cukup ideal untuk dana darut supaya cepat dikembalikan ya mbak Bener banget, itu juga bisa jadi salah satu opsi juga gitu ya Jangan lupa loh, harus dibalikin, jangan cuma pakai doang gitu ya Oke mungkin gini ya, buat teman-teman semua gak perlu khawatir misalnya penghasilannya pas-pasan atau gajinya pas-pasan Kemudian kita jadi punya banyak alasan buat gak punya dana darurat Padahal dalam kondisi darurat adalah ya dana itu yang bakal menyelamatkan kita gitu ya Bisa bantu kita buat tetap merasa aman, nyaman gitu ya Karena kan mungkin dalam kondisi-kondisi yang darurat ketika kita itu mempunyai ketenangan hati, kenyamanan Itu bisa membantu kita untuk berpikir lebih jernis gitu Jadi gak ada alasan mulai sekarang buat nabung dana darurat Karena sekecil apapun kamu punya uang, kamu bisa tabung gitu kan Banyak banget instrumen yang bisa kita pakai buat nabung uang kita sekecil apapun Jadi jangan beralasan lagi buat gak punya uang buat beli dana darurat Dengan kamu bisa ngopi-ngopi cantik di cafe gitu ya Dan kamu bisa ngopi-ngopi cantik di cafe gitu ya Dan kamu bisa ngopi-ngopi cantik di cafe gitu ya